kamu dicari loh tadi, siapa, gak tau ada advertising dari bandung, cari model iklan, cari bis-bis yang kaya kamu, satu anugerah, potret cepret ukuran poskar, kalau cocok langsung kontrak 5 juta, ya akun mik, tau yang namanya duit 5 juta aja, seumur-umur belum pernah dong mik, untuk iklan bedak duris, bagus ya, wah, bagus tau, meletnya panjang, tambah 10 juta, penarik tau, kire, aku besok pulang kampung, ngapain, nenekmu yang begini tuh, tak tegak, kamu temen senasib aja, ngomong orang dikasih hati, dikasih harapan, lah dapat buat iklan bedak duris, lanjutin yang kemarin, mumpung gak ada majikan, oke, kita dua wasan, siapa kalang genjong, oke, oke, jurinya penonton, mana ada penonton, eh, penonton apa, itu, mana, rumput semua gini loh, rumput besok gak ditonton, hei, kurang ajar loh, emang kita ini apa kok ditonton, dilanjutin yang kemarin, oke, oke, siapa kalang gengong, yes, ini bicara logika ya, jelas nombor 10, diambil 5, masih berapa, 500, akal sehat, matematik, kita ambil nalarnya, nah ya, kalang 10, diambil 5, masih 5, salah, masih 10, kok masih 10, kalang 10, diambil 5, dicium terus diletakkan lagi, itu masih 10, jadi kalang 10, diambil 5, dicium terus diletakkan lagi, saya kan bilang diambil dan bilang dimakan, kuda yang, kuda bimah, yang padanya gede-gede, kuda bimah, kuda bimah, gak ngomong, yang kudanya ambil itu lami, kuda bimah, yang gede tinggi, ngerti aja kamu, orang jualan apa, yang beli lari, jual lari, sate tok, sate jujok yang beli jateng, soto, soto jujok yang beli jateng, pecel, pecel jujok yang beli jateng, rumah makan kebakaran, kota apa yang nilainya 7, kota apa yang nilainya 7, 5, nggak bisa, mana salah 3, salah 3 5, salah 3 dapet berapa, 7, 7, salah 3 itu dapet 7, gitu katanya kok pintar, eleh, 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 ini berapa, 1, 2, 5, kelima, yang 3 jongkok, negara mana yang paling tua di dunia, Barowo, gak ada, ngapur, itu kan pake ambarowo, ayo, negara apa yang paling tua di dunia, gimana nih, asena, gak bisa, gimana, banglates, mik, 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 apa, aku tadi menang 2 kali ya mik, kok gendong terus kan mik, kamu curang kamu, gak baik curang itu gak baik, jangan dong, si top sekarang, orang kumpul orang pintar jangan curang-curangnya susah curang ya ayo mi lijan popo lu bawa apaan sih mas mami minta diajarin dong cara menghidangkan buat kamu nah ini kok kenapa saya gak diambil-ambil ya gak diambil pembantu yang seperti layaknya gitu iya mesti ada sesuatu apa sih mas nyaman kok ya nempelnya sama kamu tuh sus ada apanya sih eh sus siap ini babu seliranya tinggi babu parfumnya gucci eh aku Charles Charles huta galung pakai remason sus kamu waktu di kampung itu sadar gak kalau kamu sebetulnya bukan cewek kamu cewek apa cowok cewek lu masa pakai rok begini kalau cowok maku sih yang namanya cewek itu dimana ini sorry loh gak kurang ada loh kita kan friend 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 yang namanya cewek itu gak ada cewek kok ada jenggotnya tuh gak ada sorry ini gak kurang ada loh yang namanya cewek ke du ini gak kurang ajar lho sumpah sorry lho ini lho kok kayak gini tuh 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 satunya tuh lho ini lho di belakang lho kalau cakep-cakep kok baunya kayak oli sih yang terakhir punya siapa? seger tuh kedua harum ketiga kenapa? kenapa? agak asim gitu mampir stasiun gambir lho ini oh iya iya cowok-cowok cowok kanda cakonya kayak saya enggak itu? iya ini lah ini ini itu ini 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 itu itu ini 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 jahat ada apa? yang kedengaran dari luar saya tahu maksudnya begitu datang mame duduk susi duduk polo agak kesana suruh nonton dasinya yang baru iya tog baru ya u? baru dong dari mana? dari mayora dari mana? dari toko apa aja dari pabrik semen minum 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 anget apa dingin pak panas 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 gelas apa cangkir? drum lo tak tayar ini emosian pak pelayan lo 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 sini 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 berani beraninya kamu eh kalungku dipakai lo beraninya kamu cita-cita pak itu tadi ketinggalan di tamar mandi apa gak boleh kalau pembantu pakai kalung pakai kalung rokok minta ya kan sombong dulu buat duduk iya pemerintah mami balong iya kak ayo sini pak kamu kok malah berjan mami jangan dipanggil kenapa? dia tadi bilang tolong pak buat jangan panggil saya lagi ngerayu bapu sebelah calon pembantu rumah tangga di sini tuh banyak betul pak kenapa yang kamu panggil cuma ini doang? dia ngeluh kenapa? selama ini karena memang di tempat ini katanya penampungan pembantu rumah tangga tapi kok apa yang diperoleh dalam bentuk pendidikan dan pelajaran kok gak seperti yang lain? sama kok sebetulnya sama tapi dia merasa mempunyai kemampuan yang sama kok tiga mari 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 tos sesok dipotong belom juh kroso kroso dia perasaan yang lain-lain sudah pada dapat tempat kok dia belum padahal mulai dari cara berpakaian sampai dengan jalannya pramu wisma sudah diajarkan semua tapi kok dia gak laku laku itu loh pak kalau sudah waktunya tahun nanti juga kan sama sushi sekarang yang lain panggil panggil semua ooo lalu anu pak ada salah satu pak salah satu yang agak menonjol pak apa diantara calon pembantu rumah tangga yang lain dia ini ada kelebihan ini pak sini malaku yang inggris pak bagusan ini ini datengnya paling belakangan tapi antik kayak yang diancol itu pak bagaimana bagaimana gitu selamat enggak puluh ya pak ini karena kepepet aja sebab sebenarnya ini cita-citanya luhur kebingin jadi pemain voli nasional bodi kurang mendukung akhirnya frustasi frustasi masuk melamar menjadi pembantu rumah tangga apa kalau pembantu itu pekerjaan yang hina pak tidak mulia pembantu kan pekerjaannya itu manusianya sama manusianya sama jangan dilek kenapa kecil orangnya namun namun kepandrianya dia ikut senam yoga kemarin demontrasi berusaha masuk botol ppo masuk gak percaya akhirnya kebalik yang masuk bukan dia tapi malah botolnya yang masuk ke mulutnya dia berjalan mengindah sama temen begitu tak apa berangkat pak kenapa gabus itu seneng kenapa kak seneng ini yang ngomongnya titik mangan kamu gak usah maju kamu mau pakai sendiri maksudnya mau saya latih sendiri saya dilatih dong mas mas mami sebentar banyak ini kita telur ini lor ambilnya tak kayak ini ada apa sih Nganis, Yati, Nunung, Susi, kenapa kalian saya panggil, makan pak, makan, makan, aku dewe dorong, gak tau pak, kalian akan saya beri penjelasan, oh iya, kalian adalah, katanya kamu memberi penjelasan, mama ini memang agak anu, pak janganan diam, ini memang agak sini, dia tanya diem pusat buat mainan hai 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 meluangin-peluang mainan pusat pesannya Mami laku kapan kamu kok mana? kamu nggak punya pusar? saya nggak punya ayo-ayo gelip bodoh eh nggak bodoh kalian calon pembantu rumah tangga tau tanggung jawabnya tau pak bersih-bersih pak tau itu kewajiban tanggung jawab sebagai seorang pembantu iya pak adalah sebagai wakil bapak dan iya pak ayo pak ayo pak ayo pak ayo pak bapak 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 dan seorang ibu itu didengarkan didengarkan kupennya 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 lo ingat ya nggak kita pak kalian mempunyai hak dan kewajiban jangan sampai menuntut haknya aja tapi kewajibannya tidak dipenuhi itu salah ya Pak kamu tahu ini apa apa yang jelas PEL 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 Selamat siang pak Buat Bagaimana situasi rumah Saya sebagai 50 waris Apat-apat 50 itu bahasa jawanya pak Sekretaris Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Gunakan bahasa Indonesia Ngomong apa Ngomong apa Jangan pak pak Jangan Orang tuan Yang berhak menasehati aku pak Tarsa Bagaimana pak Berapa jumlah Calon Pramu Wisma 400 400 400 pak Yang 395 sudah laku tinggal 5 1 2 3 4 5 6 Kok 6 7 8 9 pak 1 2 6 Kok 5 pak 1 2 3 4 5 6 Oh kamu disini Kamu itu wah Eh sini 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 Ini hitam-hitung Ini hitam-hitung Ini nempel sini Kamu tahu nggak Biasa boleh dipotong Harga jas ini Sama dengan Gajian Pembantu Di Saudi Arabia Tiga tahun Bisa kamu bayangkan Tongkos cuci Dibelikan kamu Dapat tiga Ini perlu Jas ini Daripada saya Kena uang banyak kalau bisa mau usah curi saya tidak mendidik kamu harus mencuri tidak usah tertawa kamu jarang sikatan mohon maaf pak kok bunyi jadi pak sendot mengganggu sorry mas daripada di pulau soro ikut saya kemana sudah tua kasihan di jorok jorokin kan kasihan sebentar pak kemana sebentar patasan wadjet pamit hancur pak kamu apa kan pengawalku kamu apa kan nanti kalau mateng dimakan bareng wadjet wadjet cukup sudah saya bunuh pak dibunuh gimana pak tolong diwasin mari mari silahkan sini sini minjir sini coba pembantu bantu stand by di situ anggap aja ini suruh saya presiden direktur selaku yang mendirekturi biru pramu wisma di sini namanya siapa mau mendaftar menjadi calon pramu wisma ini putra saya barangkali di calon tidak apa-apa ini adalah hal saya bekerja sebagai penyalur pembantu rumah tangga menampung segala kriteria yang dimiliki oleh lapisan masyarakat harus bawa pak tarsam gantar pak 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 saya sebelumnya sudah memberitahukan kepada pak tarsam lewat telpon lupa yang telpon hari minggu iya sudah dicatatkan waktu minggu saya akan bilang jam 8 pagi pak ya kamu kayak barber aja kamu itu saya ini mau dicukur saya ini bos oh bos pak pak tadi diperkenalkan sebagai presidir saya komisaris komisaris satu perusahaan yang baru direncanakan pak tadi gembel iya bilang itu nurut andok dimakan itu andok itu andok nekat dikira babak eh sabar jangan jangan dong kasihan tidak tua ini bijak mana ini 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 adalah pengawal pribadi saya orang ini nilainya sama dengan sapi di Inggris yang gila itu pak iya tapi gila itu betul oke pak Tony pak Tony gembel ini pak pak Tony perlu cari seorang pramu Wisma ini ini iya oke cukup perlunya pak ini silahkan pilih ya pak bagi saya boleh memilih silahkan saya yang pilih ya saya yang akan memilih mau memilih saya ya tria mau memilih saya mbak putri bapak astria silahkan memilih dan nanti bapak bisa menjelaskan postur seorang pembantu ini mempengaruhi suatu sikap sehari-hari di rumah betul betul saya bisa ricit loh pak yang itu namanya ganis makan cukup tiga kali yang ini adalah normal nah ini agak ekstrim nomor tiga ini ya ini itu kadang-kadang serba mendahuli serba mendahuli tapi sehat ada kebersihan barang kotor sebelum juga akan datang kotoran terbut langsung diambil bagus itu baju kotor sebelum bapak mengetahui tentang baju kotor langsung diambil ada makanan sebelum bapak makan ini 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 yang mana pak pria yang mana pria ini saya pak eh saya pak punya babu saya nanti saya babu tidak kamu tadi mengatakan kamu sebagai babu akan membabuni kalimat itu sangat bertentangan dengan nasihat-nasihat dokter THT jadi didengarkan oleh telinga itu sangat sakit kamu tidak usah kampanye penilaian ada pada calon yang akan memiliki kamu kamu mengatakan itu ini saya paling cocok yang nomor 2 ini benar oke 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 Pak Tony sebelum ada komando tolong kamu kembali Susi bisa ini belum memenuhi syarat untuk makanan 4 sehat 5 sempurna ya identitas belum jelas KTP belum ada dan pengalaman saya kira masih sama sekali nol tapi kalau masalah pengalaman bisa diajari nanti tidak bisa dengan meningkatkan sumber daya manusia kita membentuk pembantu rumah tangga yang profesional iya pak daripada bapak kecewa ntar jelasnya untuk yang satu tolong dihindari yang lain saya ajalah pak saya makanya cuma 4 kali sehari aku balik berjiri berjiri ini ini kalau bapak senang dengan ini berarti selera bapak sama dengan saya apa ini gimana kenapa disamping dia mampu dia bohongi gede ini ini satu lagi oke coba ya terima kasih yang diunti yang pojok itu eh kamu berdiri 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 atau berdiri maaf berdiri bapak sangat menusuk perasaan dia kalau dia berdiri dia tidak naik tapi ke depan inilah dia kalau kalimat itu gila ukurannya segitu pak ukurannya ukuran bonsai ukuran bonsai itu pak jelaskan namamu siapa tempat dan tanggal lahir pendidikan terakhir dan kamu kamu sudah pernah mengikuti ke balai latihan kerja kamu disini bekerja saya selaku biru penyalur tapi pakaian saya nanti dikirim aja ya pak nanti beli beli pesan saya ingat jaga keseimbangan hak dan kewajiban saya naik mobil kamu lari saya terus gimana nasib saya eee Nunung Bowo ya lainnya masuk suruh ini aja pak saya disini sudah gak laku-laku bagaimana kalau saya mengundurkan diri pak jangan jangan mengundurkan diri tanpa alasan tapi gimana terus gak ada ketentuan gini saya kan bingung saya pamit dari desa kesini kan kerja pak kesabaran itu bisa ditekuni sebab kalau sabar ditekuni nanti kamu akan menemukan eee calon juragan kamu yang memunisarat sesuai dengan saudara kamu tapi setiap setiap orang gak pernah dipilih gak pernah dipilih apa saya ini kurang jelek pak kamu itu gak jelek kamu itu nggila nih mulai ya kan mulai ya pulang 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 kalau pulang apa-apa diurus ya pak susi tenang aku jadi aku mau bicara sama pulang 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 鲁 saya perlu bicara sama kamu saya kok gak dipilih-pilih sih pak sampaikan dimana pak kamu kayak nurut tajan tangon cucumu tak colong tangon saya kamu udah lama disini patasan kamu sudah berapa bulan jalan tujuh bulan tujuh bulan kamu disini banyak orang meminati kamu ingin menjadi pembantunya kenapa saya tolak dengan alasan hal-hal yang seperti di jumbo apa ini dikit aja pak kenapa minuman terarung apa ya apa ini getir kan licin kan betul susi perlu kamu ketahui tolong kamu boleh mendengarkan kalau tidak saya minta pendapat kamu gak usah memberikan saran oke ini adalah rahasia pribadi susi mungkin alasan itu kamu tahu aku melihat kamu sangat kasihan usia kamu terlalu muda kalau sampai kamu diperbodak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab saya ikut merasakan bagi masyarakat kamu tapi satu hal mungkin saya sebagai laki-laki kamu mengerti kenapa selalu saya pertahankan sedangkan setiap hari kamu makanan saya jamin yang pergi aku tidak berdiri aku tidak berdiri apa motivasi daripada kalimat itu tadi motivasinya apa punya maksud-maksud tertentu motivasi itu ya ini secara global gitu loh betul 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 akhirnya invasi kan invasi invasi dunia itu akhirnya 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 ke laut iya ini gimana sih pak karsang oh maaf seperti yang pernah saya katakan sama kamu saya pernah ke Jepang mungkin saya istilah sana saya mengatakan bahwa aku sayang sama kamu tapi nggak bisa saya kan mau kerja pak karsang saya tahu apa artinya pekerjaan kamu kan cari duit saya mau kerja Susi Susi apa sih ini pak Susi kamu harus bertanggung jawab tentang dirimu pekerjaan itu harus perlu ditekuni tapi kalau sudah jam terbang lama akan membantu tentang masalah pengalaman hidupmu saya nggak pernah terbang pak ma saya meniasati dia supaya dia bertanggung jawab dia tahu bagus suami harus begitu toh duduk ma jadi kalau kamu saya tahan sementara ini kamu harus memperdalam tidak semua lagi-lagi ini coba papa duduk sini coba papa duduk sini coba papa duduk sini kenapa apa 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 teriman oh ini kok sama istri saya no bu siapa siapa oh bukan apa 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 pembantu saya oh pembantu beriman-beriman nama saya ini ibunya ibu siapa Bu Anik beriman kok sama istri saya tadi langsung ke rumah ah ke rumah lantai ketemu sama ibu katanya suruh datang kemari kena sadi perintah jadi maksudnya yang merintah maksudnya iya juga kan saya untuk ya saya tanda tangan ini banyak loh Pak itu maaf ya saya lantang tanda tangan disitu kenapa tanpa persetujuan papa urusan pembantu rumah tangga kan ada sekretaris apa sekretarisnya disini kenapa mama menyutuh di Susi harus pergi dan diterima sama orang ini ini kan istri sampean masa segala maaf Pak karena saya ini diutur sama Pak Eko untuk datang ke rumahnya untuk menjemput yang namanya maaf Susi ini sebenarnya tidak bisa maksudnya kenapa sih maksudnya permisi ya mama ngerti urusan kantor orang rumah itu enggak usah ikut campur urusan pekerjaan ya saya tahu tapi kan ini uang besar besar uang besar uang lain juga besar saya mengendali hal-hal yang sampai saya mengirim tenaga ke luar negeri juga menghindari hal-hal yang negatif sekarang saya mau tanya sama Pak sudah mbak besok nih betul ternyata tinggal empat tinggal empat ya susi yang dipilih kenapa sewaktu-waktu susi itu dipilih kapan itu susi dipilih papa selalu mengalami kenapa dia belum cukup umur dia belum berpengalaman dia kerja di sini Mama lagi Mama lagi kalau Mama Susi oke saya harus konsultasi dulu sama saya dong selamat datang saya pernah lihat ya ketemu di Solo kalau nggak ngga nih iya 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 yang usahanya supermarket itu ya oh bukan Oh ya Mak Jujutah iya aku sering baca di koran bu lebat nah ini juga kemarin bu oh iya ini yang di iklan jamu itu kan yang mana jamu jamu capot retnyonya kentir ini bagaimana sih ini 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 tidak bisa saya memang bekerja mencari uang oh nggak bisa nggak bisa tapi kalau dengan cara seperti ini tidak bisa saya malu saya makanya harus tidak bisa jadi saya yang tanggung jawab sekarang saya mau tanya apa sebabnya selalu mam papa menghalangi kepergian susi dia belum memenuhi syarat tidak daripada dikecewakan tidak ada jadi sudah ada papanya oh mamah kamu berpasangka sebagai wanita saya laki-laki yang bertanggung jawab kepada istri ma saya nggak pernah macam-macam kalau tidak kepepet ma ini nggak bisa nggak lama-lama saya banyak maaf ya susi nama susi ibu kasih ibu tidak perlu takut sama pak narsan ini semua saya yang saya tutus kesini untuk mengambil susi ambil aja mau ibu mau ibu ibu sisi mamah 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 mau mamah minta kp nol ma sini kecucu kalau bapak ini keberatan sing susi apa saya sebagai gantinya di sini apa bagaimana Oh jangan, jangan, kasihanibu Ini tidak menerima yang sudah memiliki KTP seumur hidup Berapa-apa ini, Bapak keberapa? Susi, sudah siap ya Berpamitan, jangan lupa ya Dengan merasa menyesalkan Karena sudah memberikan bukti autentik penjalan kamu Oke, nanti kita kembali lagi Sus, sus Alah, ngapain sih? Pergi, pergi dulu Sus, saya sudah ada pekerjaan Syukur, Sus, selamat berbahagia Di tempat pekerjaanmu yang baru Walaupun kepergianmu meninggalkan kehancuran hati seseorangmu Lati-lati, Susi ya Terima kasih Adwis Adwis itu ya lobby tadi A, G, E Maksud saya itu pacar saya ini Senang, saya senang Tapi ibu saya nggak senang Nggak setuju Tapi kamu juga itu nggak setuju Sekarang begini Kamu kalau mau ikut IDKU Di tetanggaku itu ada orang yang cakep Kalau mungkin aku tahu pacarmu Walaupun aku belum ngerti Tapi tetap kalau cakep Wah, kamu tahu bodinya Putih, mulus Sama mata-matanya putih KBR Hitamnya sedikit pun nggak ada Kulitnya putih Kulitnya putih Kok, mah Kalau memang cakep ya saya senang Tapi kamu harus putus sama pacarmu itu Nah, cara mutusin ini bahasanya nggak bisa Cara mutusin kok gampang Sekarang begini, tak kasih tahu Ayo, sini, sini Cara mutusin cewek ini Sekarang kamu kepingin putus Iya Umpamanya aku jadi kamu Aku betek Aku betek Terus kamu Pacarmu Pacarmu Kamu jadi perempuan Kamu jadi perempuan Kamu jadi perempuan Ini kurak-kurak Jadi kamu tahu contohnya Ayo Masa ada perempuan gini, Bas Perempuan habis lembat Umpamanya saya jadi perempuan ya Iya Iya Kamu perempuannya Terus kamu Ceritanya mau Ketempat rumahnya beret Iya Aku Aku jadi kamu Iya Terus aku tidak mau Untuk alasan menolak kamu Iya Gitu Soalnya saya nggak tegan sama wanita Makanya saya kasih tahu Kalau soalnya wanita Serahkan sama aku Oh kamu Pakarunnya perempuan Loh Aku ngurak-ngurak cocok Sapa tenyok Ketempat pak permisi boblok banget kamu itu dateng ke rumah pakarnya dateng ke rumahnya bete tanpa permisi jadi langsung mak berdunduk gitu aja apa mak berdunduk ya pokoknya bahasamu itu yang interogasi gitu loh pokoknya langsung dana gitu tapi kamu menghadapi jangan sampai biasa logik iya tuh tapi gayanya perempuan Hai mas betet wajah melakuknya ngetrok-ngetrok lah perempuan gimana masa perempuan kan umum begini masa aja perempuan jalan begini itu mas aja ya pokoknya jangan dintrok-ntrok begini loh ayo mas betet apa kita kan sudah hubungan terlalu lama terus mau kenapa sampai akhir-akhir ini jarang ngapelin saya aku kamu tahu iya orangtuaku sudah ngomong sama kamu iya kalau orangtuaku nggak setuju apalagi aku tapi kita sudah terlalu jauh hubungan itu Oh nggak bisa aku tetep kepingin putus sama kamu sayang menuntut Mas kamu perempuan loh aku laki-laki yuk aku kamu perempuan iya tapi laki-laki kamu tinggal begitu kamu mau nggak putus Hah pokoknya aku nggak senang sama kamu ya udah bahasa-bahasa ke joto samu ya loro upama kamu jadi perempuannya nah gini saya jadi betetnya yang asli nah makanya kamu mesti harus praktek dis 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 kamu kan perempuan gak pake keren banget ya gak mesti ini hape turun garis pejamotor kan begini apa mas beket aku tau kalo orangtuamu gak setuju sama aku tapi caramu dong caramu yang gak suka aku mas kenapa caramu gak suka kamu mestinya tanggung jawab walaupun orangtuamu itu gak mau apa kita kawin lari atau gimana tapi aku kan juga gak tau sama kamu iya begitu dong caranya mas terus mas beket maunya gimana saya ingin memutuskan kamu lo putus aja lo terserah aku juga mau putus memangnya laki-laki cuma mas beket aja tapi kamu dikit tuh kamu menjauh terus kamu yang ngasih contoh aku aja kuncinya kalo mukul kamu pengen bales mukul tau iya kamu yang bikin aku kalo kamu mukul aku pantes saya gobloknya aku kalo aku deket kamu 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 murid ini majikan juga susah aku sendiri bingung kamu sedih mas mari mas juragannya aku melen loh malah yang teriak teriak tadi siapa saya syukir mengganggu orang mau tidur teriak teriak ayo sini ayo oh ya disuruh kamu ayo ayo sini sini aku tak tidur aku ini juraganya maaf pak maaf ada apa mas sudah pantas kamu duduk disini apa nggak boleh saya duduk sini krosi memang untuk duduk namun kamu harus tahu bahwa krosi dengan kamu maaf krosinya nah ini cukurnya apa bareng kok menurut berangkatnya kok kok dia bilang gini maaf krosi dengan kamu ini maaf krosinya maka kamu duduk saya duduk bawah kalau juragan di atas kamu di bawah kalau juraganya pantas duduk di kursi coba duduk duduk yang baik tidak pantas tidak pantas tidak pantas tidak pantas kamu berarti menginap tidak pantas coba duduk coba lihat kamu kan tahu yang bawa pentong itu yang diem itu di Solo itu yang berdiri itu recoy itu gini mas sebetulnya saya itu kepingin ngomong sama mas babak mudah-mudahan kalau omongan saya ini benar dan kalau salah saya mohon maaf apa mau kenaikan gaji bukan masalah itu masalahnya itu kok cuma satu-satu terus gitu loh kok gak bisa bareng bluk gitu loh pasuki sama bandes iya mereka baru datang satu nanti mungkin temannya datang lagi sabar dan tawakkan untuknya pak bapak itu juragan iya mas bambang itu bos kenapa kita harus mengharap pemberian orang ini rezeki rezeki itu tadi mengharap terus mau yuk ayo dikasih waktu 2 menit untuk melempar jangan begitu ini tan pemberian biasanya orang memberi memberi itu mendapat imbalan imbalan atau paling gak itu orang kalau banyak amal itu rezekinya pun datangnya juga gak ngerti iya nah kalau gak memberi amal itu kapan dia kepingin kaya gitu ya paling gak itu kalau gak memberi itu ya pelit gitu aja jangan kita harus tahu kita harus menyadari iya mengapa orang sekian banyaknya kok hanya 2 uncalan gitu tidak mat akhir-akhir ini mas bambang itu kok sering di rumah kok gak gak pernah jalan-jalan biasanya 1 minggu ke puncak 2 hari di jepang balik lagi pulang pergi lagi ke australia ini baru mas ngomong man tetepnya bro begitu loh mas yang kepingin saya tanyakan begitu kenapa yang gede kok cuma 1 to bahsuki mas bambang yang tadi datang itu cucunya ini baru pak lehnya mungkin sebentar lagi nanti neneknya gimana tuh mas ada masalah apa mungkin mas bambang itu punya pacar seperti betet itu diputuskan sama orang tuanya saya karena ini memang tidak sengaja saya harus kesana-sana saya baru males untuk kesana sebabnya sakit sakit tidak sakit masalah masalah pemikiran masih ada pemikiran disini seolah-olah seolah-olah di dalam apa pemikiran dimana mas di sini dalamnya mas maksud saya maksud saya gini mas saya memang tidak kesana itu karena babas sebabnya apa to mas saya masih ada masalah untuk pribadi saya kesehatan saya masih terganggu ya mungkin kan bisa cek 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 up cek up memang harusnya kontrol kalau tidak cek up ya cek dok apa cek dok apa cek dok ya di cek badannya itu cek up itu cek badannya iya saya baru males untuk kesana garis besarnya begitu kesehatan saya harus kesini kesini jangan saya pembantu mas dan nanti kalau ada sakitnya mas bambang saya dituduh sama orang tua mas bambang gimana orang tua kubang tidak mengurus masalah ini permisi ayo ayo bang pasuki musik kamu yang masukin biasanya kalau kamu ngeladenin ini sekalian masukin dibantuin dong bantuin 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 mana yang namanya kerjasama ayo masukin ayo masukin masukin boleh apa ini saya susi kalau udah habis ngasih minum ayo masuk biar masuk ya mas ya oh jangan susi kok jangan kenapa orang kau bantu belakang kok susi ayo masuk eh eh yang suruh siapa yang suruh siapa yang suruh siapa nyelesaikan masak masak mau masakan udah masaknya nanti biar nanti masaknya mau bersih-bersih dulu haa mau bersihin kepalanya ini tidak perlu dibersihin ini biar rontokkan pdw tidak kasihkan masak ayo duduk-duduk biar nggak masak pasuki itu pekerjaannya susi diselesaikan biar aku ngomong-ngomong sendiri bantuin saya selesaikan kamu kan bawaanku ayo kan ah kalau begitu kalau bantuin sudah masuk pasuki seorang beli rokok di jirbon bas beli rokok di jirbon amat duitnya okeh aku ayo disini aja nah tadi dari property dia kasih seribu susu duduk sini eh bersih kamu pembantu nggak boleh duduk di kursi kursi ini sama kamu lemah kursinya kan berjiri berjiri aja eh yang ngomong siapa tadi mas abang begitu iya kan lo sama bantuin kalau ini sama ini ya yang mahal ini goblok gini enak 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 susu enak itu cuciannya belum selesai mas kamu jangan mengganggu lho ini aku mau ngomong masalah sendiri antara aku jenak susu aku anak susu aku anak susu aku tak pecat lho kamu berjalan adik oh no kamu mengganggu tak pecat hari ini sombong banget durakan nelek esom mas bambang itu belum tahu asrinya iya dia sekarang bisa sombong iya iya belum tahu kecilnya iya dia itu kan anak asuh anak asuh anak asuh bisa ini kotor kotor tunggila maksudnya ini iya anak asuh diambil bapak ini dong itu keturunan bapaknya ningrat ibunya dulu bekasnya istri tunggulamatu gak pantes susu kamu pembantu warga diri susu yang penting kamu ini mempunyai wajah yang begitu kemerlapan mengapa kau sampai bekerja seperti ini langsung saya naikkan derajatmu langsung kamu juga jadi pembantu ini nantinya menjadi pembantumu mas pembantu itu kan juga bukan pekerjaan yang kina ya mas betul susu itu prinsip prinsip saya kok iya tapi kan nanti ada kenaikan lagi bahwa kamu ini menjadi ibu rumah tangga disini kompor jeblu eh kok kompor jeblu ini tadi ditinggal sushi peringisi permisi permisi iya kok peringisi yang betul itu permisi permisi nah itu yang betul tapi sampe yang bilang peringisi salah yang ngomong sampe yang tadi yang betul itu permisi tapi sampe yang tadi peringisi salah rohana hei 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 kamu apa layan layan bawa gak boleh korsi ini sama kamu mahal korsinya tapi saya akan tamu mas walaupun tamu ya mas ya pelayang tapi tamu walaupun tamu ya gak apa-apa oh gak apa duduk kamu kalau sudah dikasihну jangan langsung akhirnya boleh ..Aya boleh tapi duduk apa met efficiently boleh tapi duduk yang baik kak imu itu jangan jalan ehhयy kasih tau sih kakinya kakinya kasih tau gue Terima kasih telah menonton! Tidak ada cimatnya? Siapa yang ngomong? Katanya ada isinya Ya isinya ya ini Tunggu apa kalau kamu tahu? Tidak ada isi Coba lidahnya Oh lah malang juga ini Ayo merana duduk, kenapa? Wut Kenapa? Tidak biasalah sendiri pak Ini kan disini Dia langsung begini Biasa Tidak mau dipindah kamu jujok makinnya kena situ sunya sampai selena main jangan lancar kamu kok membawa leopatra iya dulu ya sampai sekarang kecilannya waktu main-main jalan begini-begini waktu kecil kan masih begini-begini ada apa bento mas saya jatuh kok gak disambut dengan baik kok malah ngomong yang berang-ang ya kamu membawa seperti begini biasanya kalau saya jalan sendiri kan membawa timbol apa saya harus jalan sendiri coba saya kesini tuh gak tau orang tua saya rumahnya saya tuh membawa timbol jadi mas ini harus tau kan saya gak pantas kalau saya sendirian kalau ada timbol kan enak ada yang ngawas makanya sampai disini aja jangan duduk makanya saya mau tanya kenapa berapa hari ini mas bapak gak pernah ke rumah kan sebagainya saya pengen tau salah saya tuh apa kita tuh udah bertunangan udah 2 tahun tuh mas coba dipikir tuh mas saya gak pantas kalau saya nyariin orang laki-laki kan gak pantas seharusnya mas bapak ke rumah seperti biasanya ayo jawab dulu yang dulu tuh apa iya pas bapak loh juminten juminten mana juminten mana juminten udah gak lagi kok bisa kamu ngasih tau juminten di filmin dicatai di filmin tuh namanya juminten ini begini ya Pak E hehehe kok Pak E gak dulu aku ngomong sama tunanganku bap aku gak ngomong sama bapak itu dulu masnya aku disaksi begini loh anak kamu ngomong tuh jangan begini ngomong kok begini ngomong tuh yang jelas gitu loh gak sakit ayo dul aku ngomong sekarang diganti dul kau kan ayo ngomong ini begitu ya ngomong kenapa itu nah begini gak boleh ya begitu kok jadi orang itu anak orang kaya gue yang tegas coba sampai mau gantung seperti itu kan aku gak malu masalah mudah ada yang salah hei pak hei 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 tak mau no ini roh halus ih ini 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 jangan pulang ajaran siapa saya ini siapa Pak Eko ini siapa saya jangan dikasih hati ini Bapakku ini calon besanku saya itu bukan Bapaknya saya itu pembantu saya sudah tahu tapi saya mewakili Bapaknya untuk memberitahu Mas Gendola itu yang biasanya setiap hari ke rumah kalau sekarang tidak apa masalahnya saya sudah tahu kalau situ bukan Bapaknya Rokana wajahnya sudah beda kalau memang Mas Gendola sudah tidak mau dengan Jeng Rokana buat apa boleh kok buat apa boleh apa boleh buat kamu itu kalau tidak bisa mau diam sini diam ini bukan urusanmu saya kan mau wakil ini saksinya saksinya ya kan kalau saya yang punya rumah disini Rokana senang sama Bambang loh Pak gini loh Pak saya kan tunangan sama Bambang kan sudah 2 tahun stop pak selamat non anda dapat kentang terong Bapak enggak mau malah jelek-jelekkan anaknya ini gimana sih yang gagah kamu jadi anaknya kau yang gagah saya gagah bang lu sikap ayo ngomong Rokana mas kamu ngomong dikit kan jam aja kalau tepat mendapat kentang mendapat mertua terong terong dia loh mak saya ini mau bicara sama Bapak mas Bambang ini sekarang sudah berubah loh Pak saya itu salah seharusnya saya itu apa Pak sama Mas Bambang biasanya itu 2 hari walaupun enggak setiap hari 2 hari sekali datang ke rumah saya apanya yang berubah aku enggak tahu yang berubah dari dulunya berubah ini kamu cinta kamu harus mengawini dia iya Pak saya terasa sejak dia disini kamu sudah berubah kawin kamu sama dia gak mau gak mau gak mau kamu sama ini lo ini lo ini ayo Pak antarkan dia pulang saya ke sini gak bilang sama Bapak saya loh Mas karena saya itu terpaksa nemuin ini loh kalau Bapak gak mau ngawinin kamu Bapak yang tanggung jawab tanggung jawab gimana Pak Pak aku gantini apa ini ya Pak antar pulang putra tunggal Pak Eka akan menut apa kata Bapak antar pulang aku masih mencintai aku masih mencintai aku masih mencintai kamu benar masih setia aku dicium dong di cium di cium oca oca nanti ikuti kuda nanti ayo lo belah tadatanya kencidatnya iya iya itu lo belah lo belah jangan lupa gini lo omenyo omenyo memang iya 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 gitu nah sudah cukup dari kamu dari tiket tiket untuk Bapak Eka dia biasa pesan tiket dua dua sama temen saya dua yang pakai tau satu yang pakai tau satu yang pakai tau saya apa namanya Pak Eko Eko sama Ingenior Arifin sama Ingenior Arifin iya untuk mengurus realistif iya benar kamu gak tau kamu gak tau pada laku ke sana itu cuma mau ngurus kentang kentang kentangnya realistif iya iya mau kentang apanya baliknya kapan Pak baliknya kapan besok rusak jadi dua hari pppp dua hari oke saya pulang dulu koper-koper nanti kamu kirim sendiri saya berangkat dulu koper carikan pesawat sendiri koper carikan pesawat sendiri nanti kopernya turun gimana Bapak turun gimana yang penting teko kono gitu loh datang disitu koper diring kesih sus koper lemari jebol kebek besk tak tinggal kopernya ini penyusul pak kopernya susul oke ya pak oke hei 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 sus ini sus sus semuanya kok pada kepengen sama susi gimana sih pak kayaknya kalau saya kerja banyak tamu selamat siang siang pak oh kok sudah kenal sus nih topi ini enak keplokan nih Pak Eko Pak Eko nya mana pergi ke luar negeri ya mas iya ini saya adiknya pak oh maksudnya adiknya Eko ya adiknya Eko adiknya kakak saya nama nama Basuki pak Basuki yang ini saya bedet pak bagus bapak siapa pak kakak saya pernah di Rabunan kemarin lihat kalau bapak siapa namanya saya Tarsan pada apa sih pak lihat kamu di Rabunan dikira kamu makannya jagung itu loh bete oh maaf saya tidak urusan sama susi oh saudara kirakan pak oh bukan sebenarnya saya mau ketemu sama Pak Eko Pak Eko nya ada terus pergi lagi pergi pak atau bolehkah saya langsung boleh menyampaikan suatu bu Rita berita pak berita berita itu biasa kalau bu Rita itu serius oh bu Rita itu yang dipakai perempuan itu ngawur ini kabar yang serius yang dimaksud bu Rita itu adalah istrinya pak Rita terus ada surat dari bapak kamu bapak saya oh ini bas surat ini surat ini ditujukan kepada kamu dengan alamat Tarsan seperti yang tercantum di alamat kantor saya sempat membaca sebenarnya saya tidak tahu ternyata kelihatan serius untuk sementara mungkin saya tidak boleh dengar pak atau boleh boleh tapi cara jawa jasus hati-hati isi surat ini setelah aku baca bapak itu baca surat kok begitu kenapa kok malah menyanyi coba basuki mungkin yang mengerti maksud daripada surat ini dari bapak kamu coba silahkan boleh saya duduk boleh pak oh jadi bapak tujuannya begitu iya apa bas jadi kamu sudah tahu maksudnya pokoknya bapak kan membawa surat ini isinya sudah kan apa maksudnya ini sudah benar apa maksudnya berarti surat ini sudah memutuskan betul betul memutuskan apa ini bapakku sakit oh no isinya gimana tuh pak apa bapak saya sakit menurut surat ini bapaknya Susi sakit terpaksa saya selaku pimpinan kantor dari biro penyalur pembantu rumah tangga Susi saya tarik kembali dengan catatan kontrak itu dibatalkan mungkin biaya saya secara pribadi akan mengembalikan tapi kok gak ada tanda tangannya sih pak mungkin tanda tangannya tidak penting yang penting nama bapak karena sakit tadi gak sempat tanda tangan karena yang membuat sakit kan bapak kamu itu gimana yang membuat sakit itu adalah surat ini jadi Susi gimana itu pak yang bikin sakit kok surat ini Susi sebentar saya perlu ngomong sama kamu kok udah berapa mata pak cukup maksudnya lakukan susi hati-hati Susi teror Susi mesti mengerti oke lah kamu pamit aja biaya kerugian saya tangan kok iya deh kok iya orang bapak gak ada kok tapi gak bisa juragan saya kan lagi pergi ke luar negeri ya saya harus permisi dulu pak luar negeri itu dimana mungkin ada apa teleponnya disana kok pernah suruh naik pesawat sendiri kok pak pokoknya di luar negeri pak ke luar negeri pak gak bisa saya harus tunggu dulu juragan saya balik luar negeri saya dulu juga sekolah di luar negeri dimana itu pak karena saya gagal di sekolah negeri jadi akhirnya saya sekolah di luar negeri maksudnya swasta swasta ini orang ini rodo bimong ya permisi pak saya mau ambil pakaian saya dulu pernah kan kalimat saya saya mengagumi sebagai laki-laki rayuan rayuan saya berharap susi mengerti jerit hati seorang bapak yang keseri gak bisa pak jerit hati oke permisi lu pamit sama siapa sus bapak susak tapi juragan gak ada ya salam aja salam 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 saya gak berhati melepaskan kamu nunggu aja nunggu juragan mas tersat bentar ya gimana tajima kok bisa sakit menurut surat itu bapaknya susi itu sekarang dalam keadaan sakit menurut diagnosa dokter dia kena penyakit rabies itu betul-betul sakit apa rekaya saja sakit tapi pak persentasi berdiri disini udah lah jeritan hati kamu nanti kita kasih duit itu bisa diatur oh suap pak jangan mau pas oh ya gak mau pak kamu bekerja disini gajahmu berapa saya satu bulan 70 sudah punya rumah ya belum pak nanti saya belikan celana kok jauh sekali jadi saya ngomong sama arus bawah agaknya susah lo belum punya rumah kok dibelikan celana sekarang kamu punya rumah tapi gak pake celana coba bagaimana ayo kok aneh jeruh ya isis ya malah ngoyok termen ya ya mendingan celana pak ya kalau pak suki membantu hal-hal lain bisa diatur dengan secara singkat dan secara seksama ya tapi kalau suapnya itu gak memenuhi syarat ya percuma pak kamu minta apa rumah tau rumah saya adalah laki-laki susi bekerja disini saya sebenarnya gak rela dengan gajian 101 bulan iya apa artinya uang 100 betul pak kamu untuk menghidupi keluarga sekarang biaya itu berapa iya pak bayar listrik bayar telepon mahal mahal kan pak makanya kamu udah punya celana belum sudah sudah saya susi 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 ini kan kerana ini kan kerana maaf saya harus pulang dulu tapi kalau ada jangan sus kita mendingan minggu masakan jatah pak suki kamu perlu duit berapa sus iya pak kamu makin tinggi aja sus makin tinggi sus kalau juraga nanti marah loh sudah urusan saya jaminan apa-apa itu adalah urusan saya tapi gue tapi gue maaf sebenarnya saya apa ini apa ini apa ini apa ini ini bapak saya kok bapak gak sakit betek susi katunya bapak sakit mari duduk ini siapa kamu jangan main cacuk sama ini ini baru sebok ini pereceri tak sepeling pak silahkan duduk dulu pak maaf ya saya masuk enggak pulang pun diantar mbak duduk silahkan duduk pak ini bapak gak jadi siapa ingin ketemu pak ekonya kemana pak ekonya baru pergi bu oh nah ini saya kan nganter bapaknya susi ke sini mau ngambil susi menurut informasi dari pembantu apa ini bapak gak sakit siapa yang sakit siapa yang sakit ini bapakmu ini surat bapak loh pak asmuni surat surat dari surat dari bapak iya buat susi siapa yang ngasih bilang kalau bapak sakit iya gak betul ah siapa sih ini ini satu hal yang mustahil bapak hal yang mustahil hal yang mustahil apa itu bapak tadi ngomongnya salah hal yang mustahil ini satu hal yang mustahil ini tulisannya bapak bukan pak putih saya ini kamu kan hafal tulisan bapak ya saya udah bilangin tanda tangannya mana saya tanda tangannya bapak bukan ya asyik kamu tidak hafal sudah terang ini tulisan suami saya sendiri papa sini pak kamu kok pintar sekat kok kamu masing-masing mau nipo orang itu gimana apa-apa pak asmuni pak asmuni pertama-tama saya minta maaf kepada pak asmuni bapaknya susi saya yang bikin surat ini maksud mas apa jadi mungkin ini adalah salah guna karena surat ini saya yang bikin supaya susi tidak bekerja disini lagi maksudnya ada tangisan jeritan hati hatimu yang sakit ya hatimu yang sakit ya begini patasan ambilkan mic mic begini patasan saya sebenarnya bukan pembantu rumah tangga saya tahu saya melihat kamu cara penampilan sikapmu sehari-hari kalimatmu sangat idukatif sekali itulah sehingga saya tertarik sama kamu kamu itu siapa sebenarnya siapa pak asmuni nih saya ingin tahu tentang kehidupan kalau bapak kamu sudah baik edasi kenapa kamu jadi pembantu saya cuma menyamar pak nyamar alasannya susi saya ingin tahu tentang sebaiknya kamu ceritakan dari A sampai Z A sampai Z karena sebenarnya saya orang makanya biar tahu jadi sekolahnya jadi untungmu maksudnya apa itu gak ada itu ada apa Semarang apa itu universitas Tugu Muda terus kamu salah mahasiswi ya betul pak kamu bilang universitas Tugu Muda singkatannya untungmu kamu bilang untungmu maksudnya situ kalau yang sana kan agak panjang pak pak syuki ini ini lho saya mau terus serangan susi ini gimana jadi kamu mahasiswi lalu terjun di bilo penyalur tenaga kerja menyamar untuk menyedihkan dan pembantu rumah tangga itu dikerjakan secara lain atau mungkin sekedar pelajaran-pelajaran itu supaya kamu tahu betul pak saya ingin tahu kenapa mereka kerja sampai 24 jam tapi gajinya tidak memanjari jadi dia itu riset dia itu sengaja riset untuk itu saya mohon maaf ya mbak Susi jangan sangka ya apalagi suami saya saya maaf sebagai laki-laki saya boleh tertarik sama seseorang yang melebih terus apa yang dilakukan Pak Simun ini sama kamu pasal pak apa usaha pak usaha apa cerita hati tadi pak maksudnya dia seneng sama Susi dengan Jawa Susi inilah dia yang mustahil tapi gak mungkin kok pak saya tidak sangka saya ditekel oleh duor gagah perkata dari ujung rambut yang kaku itu sampai terlapakan kaki tidak terdapat cacat sedikit pun juga tetapi hatimu terselip ular yang berbisa saya minta maaf sebagai istrinya pak Pak Suri maaf jangan dibuka jangan dibuka bapak sabar bapak sabar bapak buka baju sumu sabar 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 haryo penang sabar sabar Pak Suri menyadari mengambil hikmah segala peristiwa saya salah karena saya kenapa jatuhi kita kepada seorang pembantu yang ternyata adalah menyawa seorang mahasiswa yang menyamar sekarang saya ingin mencari seorang pembantu-pembantu yang dibawa umur yang mestinya bekerja saya ingin menyuluk menyakulakan mereka aduh cara gak langsung aduh kalau begitu itu kamu seorang bapak yang sepanjang hari anda akan dimanjakan dengan aneka lakon-lakon pilihan bersama grup lawak kesayangan dan pemirsa seperti yang kamu janjikan PSP akan kembali hadir untuk anda bersama lakonnya kali ini korban gengsi selamat menikmati dan semoga anda terhibur selamat menikmati